KKB ada dua ya, ada dua, KKB bank ini dan bank itu, udah, terus dari cabang lain juga ada. Nah, saya enggak, enggak buka-bukaan, bisa enggak lebih murah mas, tapi dari ini? Enggak, saya cuma minta hitungan terbaik dan dikasih itu, ternyata memang benar-benar terbaik. Enggak masuk akal sih, soalnya kok KKB bisa kalah gitu loh. Iya, betul sekali yang baik. Dan itu bisa, bisa diproses. Bisa diproses. Enggak, buat yang lain juga bisa. Monggo, silahkan, karena ini. Benar, benar, benar. Jadi harga Terios ini, udah sama tuh, sama murahnya sama mobil 1200cc yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Kembali di Polivo Channel, kita ketemu lagi sama Mas Dhafi, Astradayasu Bintaro. Apa kabar, Pak Is? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mang Dhafi, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga juga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, subscriber dari Polivo Channel, selalu dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, lancar usahanya. Amin. Semoga juga kita bisa bertemu untuk ngambil mobil yang ada di Astradayasu Bintaro ini, Pak Is. Ini kita di stokyardnya Astradayasu Bintaro, showroomnya di situ, stokyardnya di sini. Ya, betul sekali. Stoknya lagi banyak banget, jadi promonya lagi bagus, dong. Bagus sekali, Pak Is. Karena kita akan mengulang kesuksesan bulan lalu, di mana kita akan mengadakan lagi festival trade-in, Pak Is. Festival trade-in. Festival trade-in, oke. Buat teman-teman yang memiliki mobil yang udah berusia, merek apapun, tahun berapapun, monggo silahkan datang. Karena kita akan memberikan benefit yang luar biasa, contohnya ada Astrapay 1.500.000 dan 2.500.000. Nah, mantap. Ada voucher belanja juga, MAP, 1.000.000 rupiah. Terus juga. Voucher belanja juga. Terus juga nggak kalah menariknya ada benefit dari trade-in itu sendiri, sampai dengan 5.000.000 rupiah. Nah, ini yang mantep nih. Nah, rate spesialnya ini nih, yang akhirnya saya memutuskan ambil sigaranya di sini. Oke, nanti boleh ya kita kupas semua ya. Siap, siap, Pak Is. Oke, unitnya apa aja? Unitnya yang kita akan spesial kali ini ya. Terios? Yang tidak lain dan tidak bukan, unit backbone kita. Dehasu Sigra, Dehasu Terios. Nggak lupa juga mobil komersilnya Grand Max Pickup. Dan juga yang tinggal shorted banget nih, Sirion Opais. Oh, clearance sale-nya Sirion. Oke, kita bahas semua ya. Simak sampai habis. Oke. Oke, kita mulai dari Grand Max Pickup. Ya, Grand Max Pickup ini memiliki 2 varian mesin, Om Pais, 1.300 dan 1.500. Semuanya ready ya? Semuanya ready, monggo. Jadi, teman-teman yang punya usaha disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Mau yang 1.300 atau tahun yang 1.500, Om Pais. Oke. Jadi kalau teman-teman muatannya itu barang-barang yang ringan, ya kan, misalkan usahanya itu kasur busa. Iya. 1.300 cukup ya? Wah, ngomong-ngomong kasur busa. Bulan lalu. Hah? Halo Pandang, kalau Pandang nonton. Oke. Pandang ini dari Cilegon Opais. Tuker tambah mobilnya sebelumnya pakai Grand Max Pickup untuk usaha kasur dan mebelnya dia. Oke. Dia tuker tambah ke Mari sengaja datang untuk mengikuti Prating Festival. Oke. Beliau menukarkan mobil lamanya NIC 2012 ke NIC 2023 Grand Max ACPS. Oh, sama-sama pickup? Sama-sama pickup juga. Oke. Karena sempat ngelirik ke brand lain, tapi info-info dari teman-temannya ya, mereka mereferensikan ke Grand Max Pickup ini. Grand Max aja. Grand Max aja udah ketahuan ya? Iya. Udah ketahuan. Ini mobil pickup paling sukses ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, itu beda harganya jauh nggak sih? Kalau yang biasa itu, yang 1.300, teman-teman, mau yang 3W ataupun yang buka belakang, itu hanya 142 jutaan aja, Om Pais. 142 jutaan, oke. Iya, atau kalau memang teman-teman mau DP kredit gitu ya, kalau memang datanya benar-benar bagus gitu ya, itu DP-nya bisa di bawah 5 juta, Om Pais. DP di bawah 5 juta itu bisa? Bisa banget. Asal datanya bagus? Datanya bagus. Kalau memang misalkan datanya ya agak-agak sedikit, ya kurang lebih di DP 7 atau 8 juta lah. Oke. Gitu. Nah, jadi DP-nya terjangkau banget ya. Iya. Nah, kalau mau ngomongin yang ACPS. ACPS itu adanya 1.500? Iya. Ada yang tanpa AC, ada yang dengan AC dan power steering. Nah, kalau yang ACPS ini, seperti yang Pandang ambil kemarin, itu Pandang ambil dengan DP 40 juta, dengan angsuran 59,70 juta selama 2 tahun, 23 kali Pandang ambil tuh. 23 kali, 59,70 juta? Iya. DP-nya 40? Iya. Oke, teman-teman boleh hitung ya, yang punya usaha, angsuran 59,70. 59,70. 200 ribu lah ya. Iya. 200 ribu sehari, dengan DP 40, dan itu cuma 23 kali? 23 kali. Oke. Bayangkan 200 ribu buat angsuran, terus mobilnya itu bisa buat disewain, ataupun memenuhi kebutuhan teman-teman buat operasional, itu sangat worth it sekali. Karena ini kalau dihitung-hitung, sama kayak OTR-nya dong? Nggak jauh dong? Ya, anggap 6 kali, ya kurang lebih. Kurang lebih, kurang lebih. Nggak jauh dari OTR-nya. Makanya itu benefit-nya kalau teman-teman kredit dengan tenor pendek, dan DP yang? DP untuk 70% lah ya. Yang betul sekali. Karena Grand S Pickup ini, kalau dibilang secara mobilnya sendiri, perawatannya mudah dan gampang, praktis, dan juga memudahkan teman-teman dalam perawatan, ataupun kalau misalkan digunakan juga gampang juga, karena letak perawatan harian itu di depan semua. Harian di sini ya? Variator, wiper, minyak rem di depan. Terus juga, mesin ada di bawah jok juga, jadi nggak perlu bongkar muat kalau misalkan terjadi trouble. Oke. Akses untuk isi bensin nggak perlu turun, tinggal buka pintu langsung. Sudah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan. Betul. Apalagi perjalanannya udah panjang, spare part di bengkel-bengkel umum pun banyak banget, dan melimpah, murah-murah ya pokoknya. Dan yang nggak ada di kompetitor lain, dia punya load sensing proportional valve. Load sensing proportional valve. Iya, jadi dia ngerem, kalau misalkan kita bawa muatan banyak, dia nggak akan mengglosser, Pak Is. Kayak ABS di mobil-mobil, passenger. Jadi, pembagian depan dan belakangnya itu diatur secara elektronik. Betul sekali. Sesuai dengan bebannya. Sesuai dengan beban yang dibawa. Sehingga untuk keamanan, barang, muatan, ataupun kita sebagai driver-nya, selamatan driver-nya, terjamin lah, Pak Is. Lebih terjamin ya. Betul. Apalagi air intake-nya ini juga tinggi, Pak Is. 80 cm air intake-nya sendiri. Jadi, buat menerjang-nerjang banjir-banjir, aman lah. Nah, itu bedanya Grand Max dengan pickup yang lain ya. Buat teman-teman yang minat, mumpung lagi ada promo festival trade-in. Iya. Bisa tuker tambah dengan mobil lamanya, kalau ke Grand Max dapat benefit juga? Dapat, dapat. Dapat. Kalau tuker lama Grand Max dapat potongan lagi. 5 juta lagi, Pak Is. 5 juta lagi? Iya. Misalkan nih, Grand Max lama dihargai berapa gitu? Dihargai misalkan 50 juta. Oke. Ya, dengan dia tuker tambah lagi, ya 50 juta itu tambah 5 juta. Kalau trade-in. Ataupun beli cash. Oke, oke, oke. Jadi, kalau trade-in, di acara festival trade-in, itu nambah cashback 5 juta. 5 juta lagi. Oke. Terus kita tambahin lagi, kalau memang teman-teman belum pernah kredit gitu ya, menggunakan leasing Astra, kita kasih tambahan 1 juta 500. 1 juta 500. Berupa Astra P. Astra P. Dan Astra P itu bisa di teman-teman tarik ke rekening teman-teman. Nah, mantap kan? Oke, buat yang cari Grand Max, langsung kontak Mas Davi. Temannya Mas Davi ada di sini. Ya. Oke, di sini ada Daihatsu All New Terios. Ya, enggak afdol, rasanya kalau misalkan di channel Prolivo, kita enggak spill mobil ini, Om Pais. Benar, ini adalah line-up Daihatsu yang paling menarik, paling worth it menurut saya ya. Ya, betul sekali. Karena Daihatsu Terios ini benar-benar real SUV, penggerak roda belakang. Benar. Dengan harga yang amat terjangkau sekali, buat teman-teman yang mau beralih ke mobil SUV. Terios ini, dihargain dengan 230 aja, Om Pais. 230 juta. Yang manual? Manual. Tipe X ya? Tipe X. Kalaupun yang Matic ya, teman-teman cukup bayar 10 juta lagi, 240 jutaan aja udah bisa bawa pulak. Jadi, jauh banget ya, selisih harganya sama kembarannya ya. Betul sekali. Dengan platform yang sama ya. Oh, itu dia. Mesin sama, sasis rangka sama. Yang pabriknya di Daihatsu kok, Om Pais. Iya, iya, iya. Di pabriknya di Daihatsu. Nah, itu yang menariknya dari Terios tipe X ya, teman-teman. 230 juta aja udah dapet. Dan ini adalah SUV, bukan crossover ya. Bukan MPV yang dijadikan tinggi. Betul sekali. Kalau ini memang bawaannya sudah SUV. Betul sekali, Om Pais. Apalagi teman-teman yang nanti mau berpikiran, mau ambil city car, coba pertimbangkan dengan mobil SUV ini deh. Oh, iya ya. Karena city car merek sebelah itu kan udah kan hampir 250 jutaan. Atau kalau beli kredit ya 200, eh, beli cash 240 jutaan setelah potong dispen, Om Pais. Iya. Benar, benar, benar. Jadi harga Terios ini udah sama tuh. Sama murahnya sama mobil 1200 cc yang kecil. Betul sekali. Betul sekali, Om Pais. Oke. Secara gengsi, secara fungsional, teman-teman lebih dapet pake ini. Semuanya lah. Ini 3 baris kan, Om Pais. Iya. Mesin beda. Mesin 1500, ground clearance juga lebih tinggi. Ini lebih bisa diandalkan ke medan apapun. Bawa keluarga, monggo. Bawa semuanya juga bisa. Benar. Gitu. Terios tipe X ya. Iya, Terios tipe X ini. Tapi kalau misalkan teman-teman trade in, Om Pais, harga tadi, yang kita sebutin tadi, dikurangin lagi 5 juta. Oh, kalau trade in, kalau tuker tambah, di acara festival trade in, itu nanti potong lagi 5 juta? Potong lagi 5 juta dengan tambahan tadi, plus-plus-plus, Astra P, voucher, segala macem. Nah, ini luar biasa sih. Itu aja udah terlalu murah ya, untuk sebuah SUV. 230 juta itu murah banget. Semua kalah murah. Karena nggak ada SUV yang semurah itu. Iya, betul. Dan ini masih tambah lagi 5 juta. Bonus-plus tambah lagi. Bonusnya banyak banget ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngambil kredit, kita spill yang metik aja ya, Om Pais, karena banyak yang ngambil metik. Oke, yang metik. Ini cukup bayar dengan DP 16 juta 750. DP 16 juta 750. Dengan langsungan 5,1. 5,1. 5 tahun. 5 tahun. Nah, jelas ya. 5,1. 5 tahun. Dengan DP 16 juta 750 tadi ya. Jadi kalau teman-teman DP-nya di atasnya, beda lagi. Atau DP 59 juta 400 dengan angsuran 4 juta 70 ribu. Nah, kan. 59 kali. DP 59. 59 juta berapa? 400. Angsurannya? 4 juta 60 ribu. 4 juta 60 ribu. Nah, dengan DP 59, angsurannya jadi 4 juta aja tuh. Ya, 59 kali. Udah termasuk total DP angsuran pertama. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman trade-in, tadi kan 16 juta 700. Cukup bayar 11 juta 700, So Pais. Oke. Iya kan? Jadi, jadi potong DP ya? Potong DP ya. Pokoknya dapat cashback 5 juta lah ya. Iya, makanya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan nih, mungkin mau anak sekolah, mungkin di bulan depan gitu ya. Itu menjadi salah satu solusi. Solusi. Mobil teman-teman yang udah usianya 5 tahun, 7 tahun gitu. Karena dengan mobil yang baru, dananya sebagian buat anak masuk sekolah atau mau anak masih rumah. Benar, benar, benar. Itu gitu Pak Pais. Benar, mantap. Kondek Mas Davi ya, kalau mau Therios tipe X. Tipe-tipe yang lain juga ada. Dan ada tipe Therios itu yang lebih komplit dari kembarannya. Iya, dan di bawah 300 juta. Therios Air Custom. Monggo, silahkan. Itu juga ready ya? Betul sekali ready. Mau warna apapun juga ready. Teman-teman kalau mau request simulasi ataupun teman-teman yang ada di luar kota tinggal di Jabodetabek, mau ngambil di sini juga Monggo silahkan. Ataupun di luar kota, mau ngambil di Daya Subintaro, Monggo silahkan. Karena kita bisa terima dari semua daerah, Pak Pais. Dari semua daerah bisa ya. Termasuk kredit ya? Iya. Kredit pun bisa ya? Terus juga tadi kebetulan dari Manado, Grand Max Pickup. Oh, oke. Dari Manado. Berarti penonton ProLivo Channel ya? ProLivo Channel. Oke, buat Bapak yang dari Manado, kalau berkenan, boleh dikomentari ya, tulis komentar pengalamannya beli Grand Max ke sini. Asret De Asu Bintaro. Iya, betul sekali. Nah, ini Nik 2023-nya kan kemarin sempet ada, Pak Pais. Sekarang, kayaknya udah nggak ada deh. Udah habis ya? Ya, nggak mau ngejanjiin lagi, takutnya khawatir kita over promise. Oke. Mobilnya udah nggak ada duluan. Jadi secara official, udah habis. Tapi buat yang masih cari-cari, ya coba aja. Iya. Kalau misalnya mau cari 2023, kita ke mobil sebelah Opais. Oke. Kita ada Enclarance. Oke. Oke. Oke, Sirion. Ini masih ada Nik 2023? Masih ada Nik 2023 di luar dari, ya nggak usah pilih warna deh kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin kita masih bisa pilih warna. Sekarang jangan pilih warna ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau ngambil Sirion. Oke. Karena ini udah sorted, bener-bener sorted banget. Udah terbatas banget. Beda dengan tahun lalu, Opais. Tahun lalu kita pada saat gias aja masih bisa jualan kan. Masih ada ya. Masih ada. Tapi tahun ini, di bulan Juni ini udah. Udah habis. Udah habis. Tipe R, tipe X masih ada? Tipe X ada dua, tapi itu warna merah dan warna putih. Kalau misalkan teman-teman mau, mau gue dulu-duluan, karena Niknya tinggal dua unit itu. Tinggal dua unit yang tipe X. Ya, dengan harga 201 juta aja. 201 juta. Tuh. Dapat 1.300 cc. Empat airbag. Android Auto, Apple CarPlay. Banyak. Banyak lah. Dipoger depan-belakang. Pokoknya, kalau teman-teman compare dengan City Car yang lain, jauh. Iya. Jauh. Jauh sekali. Jauh banget. Bahkan air purifier aja lah ya. Air purifier itu di tipe R, Pak Is. Di tipe R ya. Nah, di tipe R. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang tipe R aja, kita masih bisa sediain nih. Tapi jangan... Jangan pilih warna. Jangan pilih warna juga. Ya, jangan pilih warna. Kalau tipe X kan tinggal dua tuh. Putih sama merah. Kalau tipe R, lebih dari dua berarti. Lebih dari dua masih bisa pilih warna. Munggo, kecuali warna grey itu udah gak ada. Oke. Warna grey tidak. Nanti kalau teman-teman pilih warna grey, nanti saya arahin ke 2024, Pak Is. Oke. 2024 beda lagi ya? Ya. Nah, tipe R-nya ini cukup bayar di 210 juta aja, Pak Is. 210 juta? 210 juta. Tipe R. Jadi beda cuma 9 juta, dapat fitur yang lebih banyak? Fiturnya lebih banyak sekali. Atau misalkan teman-teman mau tuker tambah, ya tadi cuma 195 yang tipe X. Eh 196. 196 ya? 196. Kalau tuker tambah, di sini ada festival trade-in itu, jadi dapat cashback lagi. Dapat cashback lagi, jadi 196. Itu di luar harga deal mobil lamanya ya? Iya. Udah deal dulu, ya kan? Udah sepakat, harga segitu. Nanti dapat lagi cashback 5 juta. Betul sekali. Ditambahin lagi voucher 1 juta, ditambahin lagi banyak lah, banyak-banyak. Banyak-banyak. Ada TV juga 55 inch. Kemarin festival bulan lalu, dari Bintaro semua yang dapat TV, Pak Is. Oke. TV 55 inch. Oke. Mantap ya? Nah, kalau misalkan teman-teman... Berarti harus cepat-cepat dong kalau Sirion ya? Iya. Kalau Nik 2023 harus cepat-cepat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau rencana mau kredit, cukup bayar 10 juta 800, angsuran di 45, 43 bisa bawa pulang nih. Tipe R. Tipe R. Tipe R. DP-nya 10 juta 800, angsuran-nya 4 juta 5 ratus... 43. 43. Selama? Selama 5 tahun, 60 kali. 5 tahun ya. 5 tahun dengan DP 10 juta 800 tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan trade-in, cuma bayar 5 juta 800. Oh iya? Bisa dipotong lagi DP-nya? Iya. 5 juta 800 aja loh. Kapan lagi punya Sirion dengan DP segitu loh, Pak Is. Oke, oke, oke. Memang lagi jor-joran banget ya. Buat teman-teman cari DHL, sudah langsung kontak aja Mas Davi. Nomornya ada di sini, langsung simpen aja kontak. Nah, betul Pak Is. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh yang 3 baris dengan harga yang nggak jauh berbeda dengan Sirion, kita ke mobil sebelah. Nah, ini dia. Oke, Sigra. Nah, Sigra. Sigra sudah menjadi top selling unit selama beberapa bulan terakhir nih, Pak Is. Iya, benar-benar. Ini mobil paling laris ya? Iya, mobil paling laris. Karena ya itu tadi, Sigra ada 1000 dan 1200. Nah, 1000 cc-nya ini cuma harga 130 jutaan udah dapet tuh, Pak Is. Variannya komplit ya. Jadi, kembarannya nggak punya, THC punya. Sigra punya, ada ya. Yang 1000 cc. Oke, itu tipe D sama tipe M. M. Iya. Nah, si busa segini terjangkau banget. Terjangkau banget. 100? 130 jutaan udah bisa bawa pulang tipe D. Atau misalkan teman-teman mau kredit, itu bisa tanpa DP dengan angsuran 3,4 selama 6 tahun. Tanpa DP loh. Nah, itu dia. Atau mungkin teman-teman mau ngambil yang tipe komplitnya. Contohnya yang kayak di sebelah kita ini, tipe R. Tipe R Matic. Tipe R Matic teman-teman cukup bayar DP 15 juta dengan angsuran 3,6. 5 tahun. Oke. Bicara tipe R Matic, itu berarti kompetitornya ada nih. Iya kan? Kembarannya ada. Tapi beda teman-teman, harganya. Saya udah buktikan sendiri. Betul sekali. Lebih murah. Lebih murah. Ampais ambil di JAS Bintaro. Boleh di spill Ampais mungkin? Lebih murah. Boleh? Boleh dong, silahkan. Karena kan itu rate spesial banget bukannya. Rate spesial banget. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silahkan. Jadi gini teman-teman, kredit tipe R Matic, DP-nya 50 juta, tenornya pendek, cuma 3 tahun, dan itu cuma 35 kali, angsurannya 3980. Nah, coba dihitung nih, tuh. Tuh. DP 50 juta, angsuran 3980 kali 35. Iya. Dan sebelum memutuskan untuk membeli di JAS Bintaro, Om Pais sendiri sudah melakukan survei sendiri ya. Sudah compare ke KKB ada dua ya, ada dua. KKB bank ini dan bank itu, udah. Terus dari cabang lain juga ada. Nah. Saya nggak, nggak buka-bukaan. Bisa nggak lebih murah mas, tapi dari ini? Nggak. Saya cuma minta hitungan terbaik, dan dikasih itu ternyata memang bener-bener terbaik. Nggak masuk akal sih, soalnya kok KKB bisa kalah gitu loh. Iya, betul sekali, Om Pais. Dan itu bisa. Bisa. Diproses. Bisa diproses. Nggak, buat yang lain juga bisa. Mau nggak, silahkan. Karena ini, apa yang menjadi benefit buat Om Pais, ya kita kasih juga buat teman-teman subscribernya Om Pais nih, gitu kan. Dan mumpung juga ada festival trade-in. DP-nya dikurangin lagi 4 juta kalau buat Sigra. Oh, DP-nya dikurangin lagi kalau trade-in ya? Kalau trade-in. Nah, kayak gitu. Nah, tadi aja tuh yang DP rendahnya itu ya, tadi DP 15 juta ya. Oke, DP 16 juta, eh 16 juta. Dipotong lagi, 4 juta, jadi 12 juta aja tuh. Nah, kalau yang itu DP 16 juta, angsurannya? 3,6 tetep. 3,6 selama? 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau mau yang 3 tahun, kayak saya itu. DP 46 juta. DP 50, kalau trade-in jadi DP 46. 46. Dengan angsuran masih kepala 3 juga dan itu cuma 35 kali. Nah, itu dia. Monggo, silahkan dipilih. Sesuaikan dengan budget teman-teman, sesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai kebutuhan yang lain yang memang fix buat di rumah, itu terkorbankan. Benar, benar, benar. Jadi, Monggo, silahkan dipilih mobilnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. Mau 3 baris, mau 2 baris, ataupun mobil komersil. Supaya disesuaikan ya, Pak Is, ya? Dan kalau beli kredit, jangan lupa dihitung tuh total uangnya dikeluarkan. Karena itu, hemat atau enggak itu total uang yang kita keluarkan, kan? Itu dia. Bukan cuma bicara OTR, diskon. Pada saat kredit, ternyata jadinya mahal. Iya, karena kita bukan cuma jualan diskon, Pak Is. Karena bisa aja diskon, kita kasih blablabla, tapi hitungannya sama aja dengan rate yang enggak kayak gitu. Kreditnya dikasih bunga tinggi, akhirnya jadi mahal juga. Betul. Dan juga kalau misalkan beli cash, perhatikan juga on the route-nya berapa. Jangan sampai on the route-nya dinaikin, diskonnya seakan-akan jadi besar. Oh iya, betul, 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 betul. Pokoknya harus kritis ya, perhatikan, teliti lagi berapa total uang yang kita keluarkan. Tapi segera Hermetic ini, disini mantep sih. Segera diborong. Dan jangan lupa, acara di hari Sabtu tanggal 15, kita tunggu kedatangannya teman-teman. Monggo, silahkan bawa mobil apapun. Kita bekerja sama dengan OLX Mobi gitu ya. Dimana mobil teman-teman itu dihargai dengan harga yang, apa namanya, mungkin di atas rata-rata juga. Oke. Dengan benefit-benefit yang lumayan banyak. Ya, jadi mobil lamanya dihargai dengan harga yang tinggi dan dapat cashback lagi. Banyak cashback-nya, Pak Es, dan ada hadiah undian juga. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu, dan juga kita akan makan bareng. Oke. Gitu ya. Oke, langsung kontak Mas Dapai aja buat yang mau datang, Atau buat yang mau pesen mobil DHSU, atau tanya unit yang lain, boleh, kontak Mas Dapai aja. Simpan aja nomernya, Davi Asra DHSU Bintaro. Udah, kalau cari mobil DHSU nggak usah kemana-mana ya. Siap. Oke, Pak Es, makasih banyak. Mas Dapai? Sukses. Amin. Sukses juga buat Prolifo Channel, sukses juga buat teman-teman subscriber Prolifo Channel. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Sukses selalu, dan sejahtera bersama keluarga di rumah. Amin. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa, pandangin terus Prolifo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.